Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, kali ini saya kedatangan sebuah paket Kalian sudah tahu apa paketnya? Ini adalah Samsung Galaxy Earbud Plus Langsung aja kita buka ya guys Pas kalian nonton video ini, Galaxy Earbud Plus ini di Indonesia sendiri masih pre-order di situsnya Samsung ya Sarga kalau tidak salah 2.299.000 rupiah Saya sudah mendapatkan unit ini terlebih dahulu dan saya tidak pre-order Pre-order di Samsung Galaxy Plus Oh, pre-order di store Samsung ya Itu kalau tidak salah baru bisa dibeli setelah tanggal 5 Maret ya kalau ketambahnya Oke, langsung saja kita buka guys Oke, nah ini dia penampakannya Samsung Galaxy Earbud Plus Ini warna hitam Ini pertama kalinya saya membeli earbud dari Samsung Wow, Samsung Galaxy Earbud Plus By AKG ya Sound by AKG Ya, seperti inilah penampakannya Apalagi di sini, oh ini nomor serinya Ini ada kabel charging USB-C Oke, terus ada eartips Eartips Ada dua pasang tambahan eartips Nah, beginilah penampakan dari Samsung Galaxy Earbud Plus ya Kalau kita gunakan di handphone Samsung, dia langsung connect Jadi, sebenarnya apa sih kelebihan dari Samsung Galaxy Earbud Plus 2 ini? Katanya Samsung Galaxy Earbud Plus 2 ini Daya tahan baterainya lebih lama Dan suaranya lebih bagus Lebih jernih Bassnya lebih mantap Terus Charging case-nya ini Sudah wireless charging Nah, ini akan saya connectkan ke handphone saya ya guys Ini singkirkan dulu Ya, sudah terkonek dengan handphone saya Begitu cepat Nah, ini tampilan di handphone seperti ini Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mencoba Galaxy Earbud Plus Jadi, kalau kita punya handphone Samsung Ada aplikasi Samsung yaitu Galaxy Bud Plus Galaxy Wearable Nah, di sini ada beberapa pengaturan Yang pertama ada Ambient Sound Ada tiga pengaturan Terus ada Equalizer Normal Bass Boost Soft Dynamic Clear Treble Goose Ini ada notifikasi Ya kan Terus ada touchpad Pengaturan touchpad itu Kalau kita tap Jadi, ini Galaxy Gearbud Plus ini Atau baik yang generasi 1 Itu dia menggunakan Kapasitif touchpad Pencet kalau tidak salah namanya Jadi, tinggal pencet pencet saja Terus Kalau kita pencet 1 kali itu play or pause Terus pencet 2 kali itu play next or answer call and end call Atau kalau tiga kali pencet itu ada previous track Kalau di hold tergantung ke settingannya Bisa volume up, volume down Lalu juga bisa voice comment seperti ini Ambience, sound Spotify dan lain sebagainya Terus di sini juga ada find my earbud kalau tidak ketemu Terus ada juga reset Terus update software Biasanya kalau kalian baru pertama kali beli Ini minta di update software nya Biar lebih mantap suaranya Terus di sini ada lab Di lab ini Ada pilihan seperti double tap Earbud each Each pinggirannya ya Jadi, di sini kalau kita double tap Earbud itu kalau kita aktifkan Dia bisa naikkan volume Atau Mecelin volume Terus ada extra high ambient volume Dan juga ada gaming mode Ini yang tidak ada di iPhone Di Samsung ada fitur gaming mode Di Galaxy Earbud Plus 2 Gue gak tahu di Galaxy Earbud yang pertama ya Karena gue gak punya Ini yang kedua Ada gaming mode Dan gue udah pernah coba Main Call of Duty pakai Galaxy Earbud Plus 2 ini Ya lumayan lancar Dibandingkan di iPhone Nah, seperti inilah penampakannya guys Menurut kalian gimana Kalau di situs-situs luar negeri Ini Dikatakan sih mantap ya Suaranya, bassnya Suaranya jernih Terus kalau kita lagi panggilan telepon itu Suaranya juga Lebih Clear gitu Terus Abis itu bassnya lebih nendang Dibandingkan yang pertama Daya tahan baterainya lebih tinggi Dan Wireless Charging Apalagi ya Yang mau gue share Dari Galaxy Earbud Plus 2 ini Kenapa gue bisa dapet Galaxy Earbud Plus 2 Lebih dulu ya Gue juga gak tahu Kenapa Yang jelas gue beli Di toko online Di toko online Anda yang Jual terlebih dahulu ternyata Dibandingkan Toko resminya Kalau kalian beli Galaxy Earbud Plus 2 Di toko resminya Itu baru bisa kalian dapetkan Tanggal 5 Maret 2020 Sementara Kalau kita lihat Launch pack Samsung yang kemarin itu Dia di tanggal 14 Februari Sudah bisa didapatkan Di luar negeri ya Nah ini Bagian eartipsnya ini Punya ukuran yang beda-beda ya Ada yang besar Ada yang kecil Mungkin itu saja Video unboxing singkat Galaxy Earbud Plus 2 dari gue Gue bingung mau ngomongin apa Yang jelas Yang jelas ini Buat main game Lebih recommended Dibanding Kajet AptX HD Yang kemarin gue share Di video sebelumnya Di atas ya Itu lebih Latensinya Lebih kecil Lebih lancar Kalau pakai ini Terus gue pakai Handphone yang Ekosistemnya Juga support Dengan Samsung Galaxy Earbud Plus Ini Tapi kalau dipakai di Iphone Dia agak-agak Nge-like Tapi kalau dipakai di Samsung Karena ada Aplikasinya tadi itu Dia lebih Lancar Untuk Spesifikasinya Kalian bisa browsing Banyak di internet Gak usah saya sebutin Satu-satu disini ya guys Mungkin itu saja Video dari gue Kalau kalian suka Silahkan klik like Dan Subscribe Dan share Dan apapun Kalian pengen gue Bikin video apa Tolong Ketik di kolom Kommentar ya guys Terima kasih Ciao